Ini adalah tokoh-tokoh kunci pengelola sektor keuangan di Indonesia. Yang pertama tentu saya akan berdiskusi dengan Gubernur Bank Indonesia, Pak Ferry Warjio. Selamat Pak Ferry, sudah kembali diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia untuk menjabat Gubernur Bank Indonesia yang kedua kali. Dan ini pertama kali satu orang menjabat dua periode, khususnya setelah masa reformasi. Berarti beliau punya keistimewaan yang sangat luar biasa. Pak Ferry, tadi kita sudah berdiskusi bahwa kelihatannya global ekonomi ini akan soft landing, tidak akan resesi. Tadi Bu Sri Mulyani menyampaikan bocoran pertemuan yang Pak Ferry juga hadir pada G20 dan lain sebagainya. Nah, tetapi keadaan ini ada isu terbaliknya. Isu terbaliknya adalah bahwa kemungkinan The Fed akan tidak berhenti di 5 persen. Kenaikannya akan lebih tinggi. Bahkan ada yang bilang 6, bukan tidak mungkin lebih dari 6 persen. Nah, Pak Ferry telah menyampaikan bahwa pada waktu kenaikan suku bunga BI terakhir, mungkin ini yang terakhir kali. Tapi situasi kan berkembang. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi, Pak Ferry, dengan situasi global yang terakhir, dan kira-kira apa yang akan terjadi di Indonesia khususnya untuk masalah moneter kita. Silakan, Pak Ferry. Terima kasih, Pak Herro Tanjung. My pleasure. Selalu diundang. Kebanggaan ini forum yang Masya Allah sangat luar biasa. Saya tepuk tangan buat CNBC untuk ekonomi outlook. Terima kasih. Dan puji syukur bagi saya pribadi kepada Allah SWT dan juga Bapak Presiden yang berkenan untuk mengusulkan saya untuk periode kedua. Tugas saya adalah mengawal ekonomi negara ini bersama Bu Menteri Keuangan, Pak Maindra, dan juga Pak Purubaya bahwa together we already proved that we can and together we will succeed. Global. Memang betul yang disampaikan Bu Menteri Keuangan di India, soft landing, but still difficult. Tentu saja yang kita lihat adalah dari sisi terutama mungkin better outlook untuk Cina ya. 4,6 mungkin kita berkenan bisa 5,1 dengan pembukaan. So, good news for Indonesia karena ekspor kita sebagian besar adalah ke Cina. Yang perlu diwasbadai adalah penurunan di Amerika dan terutama di Eropa. So, Cina dan India saya kira itu main trading partner. Berkaitan dengan pertanyaan Pak Kherol Tanjung begini ya. Begini, makanya Bapak Presiden selalu mengingatkan kepada kita yang dibutuhkan pada saat-saat ini adalah street smart. It's not enough to be a book smart. Pengalaman menunjukkan, satu, konsistensi kebijakan suku bunga harus diarahkan memastikan pengandalan inflasi di dalam negeri. That's the most important thing. Sehingga kenapa waktu kami memutuskan kemarin mengatakan memadai adalah bagaimana imbangan memastikan inflasi kembali kepada target. Dan perkiraan kami, inflasi inti akan di bawah 4 persen, at most 3.6 persen di semester 1. Inflasi hiyaka setelah September kembali di bawah 4 persen. Dan itu imbangan antara inflasi dan growth. Sehingga tidak perlu lagi diperlukan suatu kenaikan suku bunga. Karena pertimbangannya inflasi akan kembali ke target dan sebagai bagian sinergi pertumbuhan ekonomi. Nomor 2, bagaimana menyikapi kenaikan Fed Fund Rate? Betul, biselian kami adalah sampai dengan 5 persen. Memang bacaan terakhir bisa 5,25 persen dan still stay 5,25 persen pada sampai dengan akhir tahun. Ingat, dampak dari kenaikan Fed Fund Rate terhadap ekonomi Indonesia bukan karena Fed Fund Rate-nya. Ingat, kenaikan Fed Fund Rate tidak langsung berdampak pada ekonomi Indonesia terutama nilai tukar. Yang berpengaruh adalah Yield SBN. Karena portfolio inflow ke Indonesia dipengaruhi adalah perbedaan Yield dalam dan luar negeri. US Treasury dengan Yield SBN. Bukan karena policy rate differential. Book smart ya. Street smart Yield differential. Jadi, mari kita lihat Yield differential-nya. Itulah koordinasi kami dengan Bumentri Keuangan menjaga Yield differential antara government bond dengan US Treasury itu menarik. That's what we do. Kenapa kita bersinergi. Saya dengan Bumentri sering berdiskusi ini. Lihat, 45,3 triliun SBN masuk tahun ini. 45,3 triliun karena kita berdua, kami berdua menjaga Yield differential. Dan itu number two. Number three. Dampak terhadap nilai tukar rupiah bukan karena hanya policy rate. Tapi adalah juga karena faktor fundamental. Ia dalam kondisi tekanan faktor teknikal Pak Cete berpengaruh. Sehingga pada saat-saat ini ya kami akan menstabilkan nilai tukar. Dan we do that. Kita tidak segan-segan menstabilkan nilai tukar rupiah. Dan itu kenapa dalam masa-masa tekanan ini ya kita melakukan intervensi. Nah, tapi tidak cukup itu. Secara fundamental kita insya Allah awal Maret ini kita sudah mulai mengimplementasikan term deposit falas. Kami sudah keluarkan peraturan Bank Indonesia akhir tahun lalu. Kami sudah berdiskusi. Kemarin 19 bank sudah signing kerjasama dengan Bank Indonesia. Kami sudah ketemu 221 ekspotir. Dan kami sudah siap untuk melaunchingkan di awal Maret ini. Caranya bagaimana? Adalah satu, bagaimana divisa hasil ekspot SDA ini yang masuk ke rekening khusus stay longer. Caranya dari Bank Indonesia kita berikan tentu saja suatu mekanisme pasar yang menarik. Ekspotir kami akan berikan suku bunga yang kompetitif luar negeri. Kami punya benchmark luar negeri. Suku bunga luar negeri berapa? Kalau satu bulan tentu saja. Kalau tiga bulan suku bunganya tentu saja lebih tinggi. Enam bulan lebih tinggi. Demikian juga volumenya kalau lebih tinggi juga kami akan berikan suku bunga yang lebih tinggi. Sehingga ekspotir yang menaruh dananya ke rekening khusus bisa stay longer di dalam negeri. Bank bagaimana? Kami berikan suatu insentif fee agent. Tentu saja bagi bank yang bisa menarik dananya di ekspotir tiga bulan kami berikan fee agent yang lebih tinggi. Kami sudah insya Allah sudah jalan. Sambil menunggu Pak Menko Perekonomian dan pemerintah merevisi PP1-2019 yang itu adalah suatu ketentuan dari pemerintah. Itu yang kami lakukan. Terakhir untuk nilai tukar. Kami yakin bahwa nilai tukar akan menguat. Saya ulangi lagi. Catat, catat. Nilai tukar akan menguat. Once ini ketidakpastian benefit fund rate itu mulai meredah. Why? Lima alasan nilai tukar akan secara menguat. Dan kembali kepada fundamental. Satu, prospek ekonomi Indonesia. Bisa lain kami 4,9 tapi dengan Cina lebih baik bisa 5 atau 5,1 persen. Satu. Dua, inflasi kita akan rendah. Kembali di bawah 4 persen. Tiga, yield differential yang terus menarik. Empat, adalah kondisi neraca perdagangan karena kondisi neraca pembayaran itu akan tetap surplus. Dan five, last but not least, komitmen Bank Risa menstabilkan nilai tukar rupiah. Insya Allah, dengan doa Pak CT, doa kita semua Indonesia, insya Allah stabilitas moneter akan kami jaga. Terima kasih Bu Menteri Keuangan, terima kasih kepada Pak Maendra, Pak Purbaya yang win the four market is, menjaga stabilitas moneter, stabilitas makroekonomi for the country. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Gubernur. Jadi, ini kelihatannya satu orkestra. Menteri Keuangannya optimis dan kita senang tentu mendengar bahwa komitmen dari Gubernur Bank Indonesia, inflasi kelihatannya akan terkendali dan trennya terus menurun. Dan yang paling penting, rupiah akan menguat. Itu buat kita tentu simbol dari optimisme. Pak Gubernur, ini kan kita tahu dilema di masyarakat tentang keinginan Bank Sentral ini lebih pro-growth. Nah, ya dengan undang-undang yang baru sekarang memungkinkan Bank Indonesia untuk lebih pro-growth. Nah, khususnya bagaimana peran Bank Indonesia mendorong pengusaha, khususnya pengusaha kecil, untuk bisa mendapatkan suku bunga yang lebih rendah. Bahkan beberapa kawan di pemerintahan bilang mendorong ke arah 0 persen, gitu. Dengan bantuan dari Bank Indonesia. Begitu juga untuk masalah pangan. Masalah beras, masalah kedelai, contohnya. Ini kan menjadi isu yang tentu menjadi perhatian dari pemerintah dan juga menjadi perhatian dari Bank Indonesia sekarang. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menjadi lebih pro-growth dibanding dengan sebelum undang-undang PPSK yang baru ini diundangkan. Silahkan Pak. Terima kasih Pak Harold Tanjung. Inilah salah satu juga hasil kerja kami berempat dengan Bementeri Keuangan, Pak Maendra, Pak Burbaya bagaimana mengawal undang-undang P2SK itu. Untuk bagaimana kita berempat bisa tetap menjaga stabilitas, moneter, sistem keuangan, makro, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Berkaitan dengan Bank Indonesia, memang dukungan Bank Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan ada dua bagian. Yang bagian yang pertama adalah melalui kebijakan moneter, makro, dan sistem membayar. Itu bagian yang pertama. Nanti saya jelaskan satu-satu. Bagian yang kedua adalah bersinergi, berkoordinasi dengan pemerintah yang berkata dengan pertanyaan Pak Harold Tanjung untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan khususnya bagaimana kita mendorong inklusi ekonomi dan hijau. Itu bagian yang kedua, pasal 11 di dalam undang-undang P2SK. Saya mulai bagian yang pertama dulu. Bang Risa sekarang memang ada tiga tugas. Moneter, makro-bondissel, sistem pembayaran. Tujuan akhirnya adalah pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang tinggi, yang stabil, yang inklusif. That's the outcome. Nah bagaimana kami membuat tiga tugas ini untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Ini yang tiga tugas. Satu, untuk moneternya, seperti tadi saya jelaskan, memastikan inflasi rendah, nilai tukar stabil. Dengan inflasi rendah, daya beli naik, konsumsi naik, pertumbuhan lanjut. Yang stabilitas ditukar untuk Pak Citi, para pengusaha, stabil, mendorong pertumbuhan ekonomi. That's monetary policy. Dengan suku bunga, dengan stabilisasi rendah tukar, dan penyediaan likuiditas. Itu adalah dokumen kami dari sisi moneter. Makro-bondissel adalah bagaimana makro-bondissel mendorong pertumbuhan kredit dan pembiayaan. Untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kami perkirakan 10-12 persen pertumbuhan kredit. How we do that? Dengan memberikan kebijakan-kebijakan makro-bondissel yang pro-financing. LTV 100 persen, lalu DP 0 persen. Kemudian insentif. Kami berikan insentif bagi para perbankan yang menyalurkan kredit pada 46 sektor prioritas. Kepada UMKM, kepada inklusi, kepada hijau. Kami berikan insentif berupa penurunan giro wajib minimum. Yang ketiga adalah tentu saja berkaitan dengan kewajiban bank untuk rasio pembiayaan inklusif. Itulah kebijakan makro-bondissel. Kami arahkan bagaimana perbankan pro-grut untuk memberikan kredit dan pembayaran. Disinilah kondisasi kami dengan Pak Mahindra. Kami di makro-bondissel, Pak Mahindra di mikro-bondissel. Sinerginya situ. Sistem pembayaran. Kita harus bersyukur, Pak JT, Indonesia adalah the fastest growing digitization of the payment system. You are Indonesian standard. 45 juta target kita pengguna. Just imagine. 45 juta mostly mounted to third of UMKM. Dulu UMKM harus nunggu lima hari. Sekarang kami dengan Chris dan BI Fast, within second UMKM bisa menerima pembayarannya. Imagine cash flow-nya sangat-sangat tinggi. Chris, BI Fast. Dan tentu saja reform yang kami lakukan di industri. Sekarang kawan-kawan di sini ada asosiasi sistem pembayaran Indonesia. Dan ke depan proyek Garuda digital rupiah. Regional payment connectivity. Dengan Thailand sudah nyambung. Bentar lagi dengan Malaysia. Tahun ini dengan Singapura. Imagine digitalisasi sistem pembayaran connecting UMKM, SME, retail. Not only the whole Indonesia, but among the five regional. Dan kami juga sudah mendekati dengan India untuk turis. Itu sudah dalam digital payment system. Jadi bagian yang pertama, Bank Indonesia adalah mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui monetarnya untuk inflasi nilai tukar. Melalui maklumissel untuk pembiayaan yang prokrut dan melalui digitalisasi sistem pembayaran. Pertanyaan Bapak berkaitan dengan pasal 11 Undang-Undang P2SK. Bagaimana bank Indonesia bersinergi dengan pemerintah mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Disitilah kenapa peran fiskal dan monetar disinergikan. Bapak menyebut masalah ketahanan pangan. Bahkan juga hilirisasi pangan. Ini harus kita lihat karena satu, program hilirisasi pangannya, ketahanan pangannya dirumuskan. Kedua, peran dari fiskal. Karena ini adalah perlu pendanaan juga insentif suku bunga yang rendah. Kami yang kemudian masuk di dalam situ bagaimana nanti penyediaan likuiditasnya maupun juga insentif-insentif yang berkaitan dengan mekanisme. But 3T harus kita lihat. Targeted. Karena tidak boleh monetar untuk pembayaran fiskal secara general. Sudah berakhir tahun lalu. 3T, targeted. Harus betul-betul targeted proyek strategis yang memang ditetapkan pembayaran antara lain untuk ketahanan pangan. Dan yang kedua tentu saja ini adalah berkaitan dengan nanti koordinasi fiskal dan monetar secara transparan. Karena fungsi dari ini akan banyak ke fiskal dan bagaimana dukungan monetar untuk seperti itu. Dan yang ketiga tentu saja harus ada kelihatan nanti masalah transparansinya itu harus. Ini yang kami sedang bicarakan dengan pemerintah, dengan Pak Mengko Perekonomian, dengan Bementeri Keuangan pada saatnya. Tentu saja kami akan komunikasikan secara bersama. Kami sedang fokus untuk DHI ini. Tentu saja next kita akan bicarakan bagaimana koordinasi pemerintah dengan manusia untuk berkaitan dengan program-program prioritas khususnya untuk inklusi ekonomi dan HICU termasuk di dalamnya adalah untuk ketahanan pangan. Begitu Bapak.